Menyadirkan informasi menarik untuk Anda pemirsa, Hari Jadi Kabupaten Jebara ke-473 kembali digelar setelah 2 tahun digelar secara sederhana karena pandemi COVID-19. Kegiatan yang berlangsung meriah ini menjadi tontonan para masyarakat sambil menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Kegiatan festival Hari Jadi Kabupaten Jebara ke-473 menjadi hiburan masyarakat setelah 2 tahun ditiadakan kegiatan festival karena dihantam pandemi COVID-19. Warga Tumparua membanjiri jalan protokol dari depan Kabupaten Jebara menuju makam mantingan Ratu Kalinyamat. Sejak siang ratusan warga sudah berkumpul di sekitar pendopo R.A. Kartini, mereka ingin menyaksikan rentetan kegiatan Hari Jadi Jebara yang jatuh pada 10 April. Sambil tetap memakai masker, mereka terlihat antusias menyaksikan sendera tari yang menceritakan peperangan yang dipimpin Ratu Kalinyamat melawan penjajah. Menurut warga Jebara, mereka terhibur dengan tari-tarian yang menceritakan peperangan Ratu Kalinyamat mengusir bangsa Portugis. Selain bisa tahu terkait sejarah Kabupaten Jebara, warga juga memanfaatkan kirap hari jadi ini untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa atau ngabuburit. Sedang ngabuburit menonton festival kirap Jebara. Yang dilihat apa saja tadi? Ada tari-tarian, Ratu Kalinyamat, dan banyak. Terus biar apa, Dek, kalau lihat kirapnya tadi, yang diambil? Biar mengetahui sejarah dari kota Jebara. Terus harapannya, Dek, dari jadi ini seperti apa? Harapannya biar kota Jebara lebih sejarah. Kermin ini sedang apa tadi sama teman-teman? Sedang menungguan karnaval dari jadi Jebara. Selain itu, Mbak? Nunggu waktu ngabuburit sambil berbuka puasa nanti sama teman-teman semua. Amin! Sementara itu, Bupati Jepara, Kristi Andi, mengajak warganya untuk terus bahu-membahu dalam melawan pandemi COVID-19. Ya tentu kita pertama, persoalan masih sama sih. Pandemi ini juga belum berakhir. Jadi, pandemi ini membuat kita untuk selalu harus bersama-sama bergotong royong, bersinergis, maaf ya. Jadi, memujudkanlah, bersatukan tekat untuk membangun Jebara. Itu saja, dalam kondisi yang masih prehabilis seperti ini, kita harus tetap selalu bersama-sama seluruh elmen. Kirap hari jadi, Kabupaten Jebara yang ke-473 diawali oleh Ratu Kalinyamat, memimpin rombongan pejabat pemerintah Kabupaten Jebara menuju kompleks makam mantingan yang ada di Kecamatan Tahunan. Di makam mantingan, Bupati Jebara melakukan prosesi penggantian luwur atau kain penutup makam Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin, dan keluarganya. Prosesi tersebut menandai berakhirnya perhelatan kebudayaan yang menceritakan kasana seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten tersebut. Herwi Bawa, Semarang TV